Intro Jangan pernah katakan hidup itu sulit Tapi katakanlah hidup itu adalah anugah Mengapa? Karena di saat ini kita tinggal menikmati dan menjaga keutuhan kemerdekaan Indonesia Banyak sekali konflik-konflik Banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan Baik itu dari segi ideologi, segi kepemimpinan, dan segi-segi yang lainnya Nah pemberontakan itu mengapa bisa terjadi? Jadi simak video pembelajaran kita berikutnya Hari ini kita akan membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi Nah banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Baik dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya Nah perjuangan itu seperti apa? Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita di hari ini Tujuan pembelajaran kita di hari ini nakku Dengan mempelajari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Diharapkan siswa dapat menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia Serta dapat mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia di awal kemerdekaan Agar siswa dapat dengan semangat menghadapi pergolakan dan ancaman yang terjadi saat ini Baik dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya Banyak sekali pergolakan yang terjadi di dalam negeri di awal kemerdekaan Indonesia Yang pertama itu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Nah pergolakan ini nanti terbagi menjadi tiga Yang pertama itu pergolakan berkaitan dengan ideologi Yang kedua nanti berkaitan dengan kepentingan Dan yang ketiga nanti berkaitan dengan sistem pemerintahan Ketiga-tiga ini punya penjelasan Nah yang pertama sekali kita bahas itu adalah Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Nah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini Ini terbagi juga menjadi beberapa bagian Yang pertama itu nanti ada PKI di Madiun Terus ada DITII Dan yang ketiga ada peristiwa G30S PKI Nah peristiwa dan konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini Ini termasuk ke dalam kategori pemberontakan Pemberontakannya tadi ini yang ketiga-tiganya Yang pertama tadi PKI Madiun Pemberontakan DITII Dan peristiwa G30S PKI Nah seperti apa sih pergolakan ataupun pemberontakan Kenapa bisa terjadi pemberontakan PKI di Madiun PKI ini merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi Jadi meskipun demikian nakku PKI bukanlah partai baru Karena sudah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintahan Hindia Belanda Akibat pemberontakan pada tahun 1926 Nah sebenarnya PKI ini awal sejak merdeka sampai dengan tahun 1948 PKI masih bersifat mendukung kepemerintahan Akhirnya PKI ini tiba-tiba punya cita-cita Menjadikan Indonesia sebagai negara komunis Kenapa? Karena pada saat itu Ini pada awal September 1948 Itu Amir Syarifuddin ini memimpin PKI yang dipegang oleh musuh Apa alasan si Amir Syarifuddin ini Mau menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis Karena dia melihat bahwa Si Amir ini tadi melihat bahwa Masih ada orang yang mau memprovokatori Indonesia Walaupun Indonesia sudah merdeka Nah akhirnya terjadi pemberontakan Nah alasan utama itu bersifat ideologis Dimana mereka ataupun PKI ini memiliki cita-cita Menginginkan Indonesia sebagai negara komunis Jadi pemerintahan Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan musuh Mereka mau melakukan yang namanya kesepakatan Jadi musuh dan Amir Syarifuddin ini dipanggil sama pemerintah Mereka mau merdam yang namanya pergolakan yang dibuatkan Yang diciptakan oleh mereka berdua Tetapi pertempuran antara pemerintah dengan PKI yang ada di daerah Madiun ini tadi Ini tidak bisa ditangani Makin merajolelah Dan akhirnya terjadi yang namanya pembunuhan Pembunuhan antara pemerintah Indonesia dengan Amir Syarifuddin dan juga musuh ini tadi Tak lama kemudian pemerintah punya cara Dan akhirnya si Amir Syarifuddin ini Berhasil ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati si musuh ini tadi Amir Syarifuddin ini tertangkap juga Dan akhirnya dijatuhi juga hukuman mati Jadi mereka berdua ditangkap dan dijatuhi hukuman mati Setelah mereka meninggal Maka peristiwa dari PKI Madiun ini pun berakhir Nah sampai disitu dulu peristiwa PKI Madiun Kita berlanjut kepada pemberontakan DITII Kenapa bisa terjadi pemberontakan DITII Sebenarnya DITII ini dipimpin oleh SM Kartos Wirio SM Kartos Wirio ini adalah seorang tokoh partai syarikat Islam Ataupun PSII Jadi dia menginginkan bahwa Indonesia ini menjadi negara Islam Awalnya karena ada satu perjanjian Renville Bermula dari perjanjian Renville ini tadi Mengakibatkan beberapa Ada peluang bagi Kartos Wirio ini tadi Untuk membuatkan cita-citanya ini tadi Mendirikan negara Islam Nah karena kevakuman ataupun kekosongan Pemerintahan Republik Indonesia di daerah Jawa bagian Barat Itu dimanfaatkan sama si Kartos Wirio ini Meskipun nakku awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda Dalam rangka memperjuangkan perjuangan Republik Indonesia Namun akhirnya nakku Perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan Yang namanya cita-citanya tadi Dia membentuk yang namanya Darul Islam Ataupun negara Islam Yang disingkat sebagai DI Darul Islam Dengan dukungan TII Tentara Islam Indonesia Di Jawa Barat kala itu Nah akhirnya untuk meredam ini tadi Untuk meredam yang namanya Pemberontakan yang dibawakan sama Kartos Wirio Ini dilakukan yang namanya Operasi pagar betis Nah pagar betis bukan berarti betis itu yang didirikan disitu Bukan ya Tetapi dibuatkan yang namanya Tentara-tentara pemerintah ini Berjejer disitu Tujuannya untuk mengepung Ataupun membatasi Gerak dari Kartos Wirio ini tadi Nah Jadi Setelah dilakukannya pagar betis Maka berhasil lah yang namanya Ditaklukkan Diredam yang namanya Pemberontakan yang dipimpin Sama Kartos Wirio Ini tadi berakhirlah yang namanya Peristiwa Ataupun pemberontakan DI TII Yang dipimpin kemarin Sama Kartos Wirio Nah yang ketiga itu adalah Peristiwa G30 SPKI Nah peristiwa G30 SPKI ini Banyak sekali kontroversi di dalamnya Kenapa banyak? Karena di dalam peristiwa G30 SPKI ini Ini ada Tujuh teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI ini Nah Yang pertama itu persoalan internal angkatan darat Jadi Ini dikemukakan oleh Ben Anderson Dia mengatakan bahwa G30 S ini Hanyalah peristiwa yang timbul akibat Adanya persoalan di kalangan angkatan darat sendiri Itu katanya Nah yang kedua Persoalan yang kedua Itu Adalah Dalang G30 SPKI Adalah Dinas CAA Ataupun Dinas Intelligent Amerika Serikat Nah teori ini Diadakan berdasarkan Tulisan dari Peter Dale Scott Ataupun Gui Ferry Menurut teori ini Amerika Serikat Sangat khawatir Indonesia Jatuh ke tangan komunis Jadi akhirnya PKI pada masa itu Memang Tengah kuat-kuatnya Menanamkan pengaruh Di Indonesia Karena itu nakku CAA ini Kemudian bekerja sama Dengan satu kelompok Dalam tubuh angkatan darat Untuk Memprovokasi PKI Agar melakukan Gerakan kudeta Jadi selain itu Ganti PKI yang dihancurkan Jadi tujuan akhir Dari skenario CAA ini Adalah Menjatuhkan Kekuasaan Soekarno Nah Teori yang ketiga Itu adalah Gerakan 30 September Ini merupakan Pertemuan antara Kepentingan Inggris Juga dengan Amerika Serikat Nah Menurut teori ini G30 SPKI itu Adalah titik temu Antara keinginan Inggris Yang ingin Sikap Kontrovertising Ini Kontro 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 Kontrofontatif Soekarno Terhadap Malaysia Bisa diakhiri Melalui Penggulingan Kekuasaan Soekarno Dengan Keinginan Amerika Serikat Agar Indonesia Terbebas dari Komunis Nah Karena di masa itu Nakku Soekarno Memang Tengah gencar Melancarkan Provokasi Penyerangan Malaysia Yang dikatakannya Sebagai Negara Inggris Negara Menege Inggris Kala itu Nah Teori yang keempat Itu adalah Soekarno Katanya Adalah Dalang gerakan Dari 30 SPKI Teori ini Dikemukakan oleh Anthony Dake Dan juga Johannes Holtz Jadi Ini beranjut Dari asumsi Bahwa Soekarno Punya Keinginan Melenyapkan Kekuatan Oposisi Terhadap Dirinya Yang berasal Dari Sebagian Perwira Tinggi Angkatan Darat Karena PKI Ini Dekat Dengan Soekarno Partai Ini Pun Terseret Jadi Dasar Teori Ini Adalah Berasal Dari Kesaksian Sri Biju Pantik Nah Yang Teori Yang Kelima Itu Katanya Tidak Ada Pemeran Tunggal Dan Juga Skenario Besar Dalam Peristiwa Gerakan 30S Jadi Dikemukakan Antara Lain Itu Seperti John DeLake Teori Ini Dikatakan Si John Ini Tadi Bahwa Tidak Ada Sebenarnya Dalang Tunggal Tidak Ada Skenario Besar Dalam G30S Ini Yang Berikutnya Yang Keenam Dikatakan Teori Bahwa Soeharto Adalah Sebagai Dalang Dari 30S PKI Gerakan 30S Nah Pendapat Ini Dikatakan Bahwa Soekarno Adalah Darang Ini Dikemukakan Oleh Brian Mai Dalam Bukunya Indonesia Yang berjudul Indonesia Tragedy Jadi Menurut Brian Mai Ini Tadi Terdapat Kedekatan Hubungan Antara Let Untung Untung Sebagai Pemimpin Gerakan 30 September 1965 Dengan Mai Jan Soeharto Yang saat Itu Menjabat Sebagai Panglima Konsep Jadi Dikatakan Soeharto Dan Untung Ini Bekerja Sama Melakukan Pemberontakan Dan Yang Terakhir Adalah Teori Mengenai Dalang Dari Gerakan 30 September Itu Adalah PKI Itu Sendiri Ini Dipertanggungjawabkan Melalui Peristiwa Kudeta Jadi Dengan Cara Memperalat Unsur-unsur Tentara Inilah Ada Beberapa Dasar Mengapa PKI Ini Dikatakan Sebagai Dalangnya Yang Pertama Ini Ada Serangkaian Kejadian Dan Aksi Yang Telah Dilancarkan PKI Antara Tahun 1959 Sampai Dengan 1965 Dasar Yang Lainnya Itu Bahwa Setelah G30S Ini Ada Beberapa Perlawanan Senjata Yang Dilakukan Oleh Kelompok Yang Menamakan Diri Sisi PKI Sempat Terjadi Di Darah Blitar Terjadi Juga Di Gerobongan Dan Juga Dari Klaten Jadi Dari Dua Dasar Ini Saja Bisa Dikatakan Teorinya Bahwa PKI Inilah Sumber Ataupun Dalang Dari Peristiwa G30S PKI Nah Pergolakan Yang Kedua Itu Adalah Konflik Dan Pergolakan Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Nah Konflik Ini Juga Terbagi Menjadi Beberapa Yang Pertama Pemberontokan Apa Yang Kedua Ada Peristiwa Andi Ajis Dan Yang Ketiga Itu Ada Pemberontakan Republik Maluku Selatan Ataupun Disingkat Sebagai RMS Nah Yang Pertama Sekali Kita Bahas Itu Adalah Pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil Ini Dibentuk Oleh Kapten Raymond Westerling Pada Tahun 1949 49 Jadi Misi Dari APRA Ini Yang Beranggotakan Terutama Berasal Dari Tentara Belanda Ataupun Yang Disebut Sebagai KNIL Ini Tidak Setuju Dengan Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Ataupun Disingkat Sebagai APRIS Nah Jadi Di Saat Itu Masih Berbentuk Negara Pasundan Kala Itu Jadi Basis Pasukan APRIS Di Jawa Barat Ini Adalah Defisi Siliwangi APRA Ini Ingin Keberadaan Negara Pasundan Ini Tetap Dipertahankan Sekaligus Menjadikan Mereka Sebagai Warga Negara Federal Di Jawa Barat Nah Karena Itu Di Januari 1950 Westring Melakukan Ultimatum Kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Jadi Karena Ultimatum Ini Maka Segeralah Dijawab Sama Perdana Menteri Kala Itu Dia Yang Menjabat Hata Dia Memerintahkan Penangkapan Terhadap Westring Jadi APRA Ini Malah Bergerak Menyerbu Melakukan Penyerbuan Dan Kala Itu Pemerintah Indonesia Terutama Peran Menteri Semakin Marah Dan Akhirnya Terjadilah Pergolakan Antara APRA Dengan Pemerintah Indonesia Jadi Akhirnya Singkat Cerita Westerling Ini Berusaha Melarikan Diri Ke Belanda Nah Akhirnya Setelah Westerling Melarikan Diri Ke Belanda Maka Berakhirlah Peristiwa Yang Namanya Pemberontakan APRA Nah Sedangkan Peristiwa Andi Ajis Peristiwa Ini Terjadi Seperti Halnya Pemberontakan APRA Di Bandung Jadi Peristiwa Andi Ajis Ini Berawal Dari Tuntutan Kapten Andi Ajis Dan Pasukannya Yang Berasal Dari Pasukan Belanda Ataupun Disingkat Sebagai KNIL Terhadap Pemerintahan Indonesia Agar Hanya Mereka Hanya APRIS Yang Dijadikan Sebagai Tentara Di Negara Indonesia Timur Jadi Ketika Itu Akhirnya Tentara Indonesia Ini Benar-benar Didatangkan Ke Sulawesi Nah Pasukan KNIL Ini Di bawah Pemerintahan Ataupun Di bawah Kepemimpinan Andi Ajis Ini Melakukan Reaksi Dengan Mendidiki Beberapa Tempat Penting Di Wilayah Indonesia Bahkan Mereka Menawan Panglima Indonesia Timur Kala Itu Jadi Pemerintah Ini pun Karena Melihat Sikap Dari Andi Ajis Melakukan Tindakan Tegas Dengan Mengirimkan Pasukan Ekspedisi Di Bawah Yang Namanya Kolonel Alex Kawilarang Tadi Nah Sebelumnya Yang Menuntaskan Peristiwa Apra Juga Kawilarang Tapi Karena Westerling Tadi Melarikan Diri Maka Berakhir Peristiwa Apra Nah Sedangkan Di Peristiwa Andi Ajis Pun Kolonel Kaliwarang Kawilarang Ini Pun Melakukan Tindakan Untuk Mengancam Mengatakan Bahwa Stop Segera Berhentilah Yang Namanya Pemberontakan Yang Dilakukan Sama Andi Ajis Nah Pemberontakan Yang Tiga Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Itu Dinamakan Sebagai Pemberontakan Republik Maluku Selatan Ataupun RMS Jadi Sesuai Dengan Namanya Pemberontakan RMS Ini Dilakukan Dengan Tujuan Memisahkan Diri Dari Republik Indonesia Serikat Dan Yang Mengganti Menggantikannya Dengan Negara Sendiri Kala Itu Dan Sebenarnya Yang Memprovokatori Peristiwa RMS Ini Itu Bernama Mr. Dr. CHR Smokil Jadi Dr. Kairul RS Smokil Ini Ini Ada yang dukung Yang dukung Orang Belanda Pasukan Kenil Jadi Upaya Dalam Menyelesaikan Pemberontakan Di Republik Maluku Selatan Ini Awalnya Direncanakan Sama Pemerintah Dilakukan Dengan Cara Damai Tetapi Cara Damai Ini Tidak Digubri Sama Smokil Ini Akhirnya Pemerintah Mengutus Dr. Lemina Jadi Dr. Lemina Ini Melakukan Perundingan Namun Upaya Ini Mengalami Kegagalan Karena Melihat Sikap Dari Smokil Ini Sangat Kekeh Ingin Melakukan Pemberontakan Di Daerah Maluku Selatan Maka Pemerintah Akhirnya Melakukan Operasi 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 Kemiliteran Ini Ini Kolonel Kawilarang Juga Dipanggil Untuk Menyelesaikan Peristiwa Ini Maka Berakhirlah Peristiwa Ini Dengan Gugurnya Letnan Kolonel Selamat Riyadi Jadi Walaupun Selamat Riyadi Gugur Pada Peristiwa RMS Ini Tetapi Tetap Saja Pemberontakan Ini Berhasil Ditumpas Diamankan Diberhentikan Sama Pemerintah Indonesia Kala Itu Nah Yang Ketiga Itu Adalah Konflik Dan Pergolakan Yang Berkaitan Dengan Sistem Pemerintahan Pergolakan Ini Pergolakan Ini Terdibagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Pemberontakan PRRI Dan Permesta Dan Yang Kedua Persoalan Negara Federal Dan BFO Nah Yang Pertama Sekali Kita Bahas Itu Pemberontakan PRRI Dan Permesta Munculnya Pemberontakan PRRI Dan Permesta Ini Nako Ini Bermula Dari Adanya Persoalan Di Dalam Tubuh Angkatan Darat Jadi Anggota Angkatan Darat Ini Merasa Kecewa Atas Minimnya Kesejahteraan Di Kesejahteraan Tentara Di Sumatera Dan Juga Di Sulawesi Hal Hal Ini Mendorong Beberapa Tokoh Militer Untuk Menentang Kepala Staf Angkatan Darat Jadi Persoalan Ini Ternyata Malah Meluas Pada Tuntutan Otonomi Daerah Ada Ketidakadilan Yang Dirasakan Beberapa Tokoh Militer Dan Sipil Di Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Yang Dianggap Tidak Adil Dalam Alokasi Dan Pembangunan Mereka Juga Membuatkan Kekecewaan Itu Dalam Bentuk Tuntutan Tuntutan Ini Mereka Membentuk Dewan-dewan Nah Ada Beberapa Dewan-dewan Yang terbentuk Kala itu Yang pertama Itu adalah Dewan Banteng Yang kedua Kalau Dewan Banteng Ini Berada di Sumatera Barat Itu dipimpin Oleh Laitul Ahmad Hussein Yang kedua Mereka Membentuk Dewan Gajah Kalau Dewan Gajah Ini bukan Gajah yang berbelalai Bukan ya Tapi Dewan Gajah Yang ada di Sumatera Utara Ini dipimpin Oleh Kolonel Malaudin Simbolon Terus Dewan Yang ketiga Itu adalah Dewan Garuda Ini berada Di Sumatera Selatan Yang dipimpin Oleh Letkol Barliat Dan yang Keempat Itu adalah Dewan Manguni Kalau Dewan Manguni Ini ada Di Sulawesi Utara Ini dipimpin Oleh Kolonel Penjin Semual Nah Pementukan Dari Dewan Dewan Ini Bahkan Kemudian Mengambil Alih Kekuasaan Pemerintahan Daerah Wilayah Masing-masing Jadi Beberapa Tokoh Sipil Dari Pusat Pun Mendukung Mereka Bahkan Ada Bergabung Di dalamnya Seperti Ada Syarifuddin Terus Prawin Negara Burhanuddin Harahab Dan Bahkan Muhammad Tansir Juga Bergabung Di dalamnya Nah Karena Ada Beberapa Pergolakan Ini tadi Maka Akhirnya Pemerintah Ini Melakukan Penumpasan Jadi Pemerintah 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 Pusat Tanpa Ragu Ragu Langsung Bertindak Tegas Jadi Operasi Militar Pun Dilakukan Untuk Menindak Pemberontakan Yang Diam-diam Ini Ternyata Didukung Sama Amerika Serikat Amerika Serikat Berkepentingan Dengan Pemberontakan Ini Karena Mereka Khawatir Terhadap Pemerintahan Pusat Indonesia Yang Bisa Saja Semakin Dipengaruhi Sama Komunis Baik Keinginan Dari Amerika Serikat Jadi Pada Tahun Itu Pemberontakan PRRI Dan Perpasta Ini Berhasil Dipadamkan Ditumpas Sama Pemerintah Indonesia Nah Yang Kedua Itu Adalah Persoalan Federal Dan BFO Jadi Konsep Negara Federal Dan Persekutuan Negara Bagian Ataupun BFO Ini Mau Tidak Menimbulkan Potensi Perpecahan Di Kalangan Bangsa Indonesia Sendiri Setelah Kemerdekaan Jadi Sebenarnya Persaingan Yang Timbul Terutama Antara Golongan Federalis Yang Ingin Membentuk Negara Federal Dipertahankan Dengan Golongan Utaris Yang Ingin Indonesia Menjadi Negara Kesatuan Nah Perbedaan Keinginan Agar Bendera Merah Putih Dan Juga Langu Indonesia Raya Digunakan Atau Tidak Sih Oleh Negara Indonesia Timur Juga Menjadi Persoalan Yang Tidak Bisa Diputuskan Dalam Konferensi Tadi Jadi Kabinet Negara Indonesia Timur Ini Juga Secara Tidak Langsung Ada Yang Jatuh Karena Persoalan Negara Federal Ini Tadi Terjadi Di Sekitar Tahun 1947 Jadi Di Dalam Tubuh Ini Tadi Mempermasalahkan Apakah Bendera Itu Yang Dipakai Atau Tidak Nah Jadi Akhirnya Pergolakan Ini Selain Pergolakan Yang Mengarah Pada Perpecahan Pergolakan Bernuansa Positif Bagi Persatuan Bangsa Juga Terjadi Hal Ini Terlihat Ketika Negara-negara Bagian Yang Keberadaannya Ingin Dipertahankan Setelah Konferensi Meja Bundar Ini Harus Berhadapan Dengan Tuntutan Rakyat Yang Ingin Agar Indonesia Negara Bagian Tersebut Menjadi Gabungan Dari Indonesia Jadi Diharapkan Negara Indonesia Timur Ini Bergabung Dengan Negara Indonesia Itu Yang Diharapkan Dan Akhirnya Pun Terjalin Maka Selesailah Persoalan Negara Federal Dan BFO Jadi Intinya Sebenarnya Konflik Dan Pergolakan Yang Berlangsung Di Antara Bangsa Indonesia Itu Bahkan Bukan Saja Bersifat Internal Melainkan Juga Berpotensi Adanya Ikut Campur Tangan Bangsa Asing Pada Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia Contohnya Negara Belanda Ikut Campur Tangan Pasukan Belanda Pun Ikut Campur Tangan Untuk Memprovokatori Bangsa Indonesia Kala itu Di awal Kemerdekaan Nah Itu Dia materi Kita Di hari Ini Tugasnya Adalah Nah Itu Dia Video Pembelajaran Kita Di Minggu Yang Pertama Di hari Ini Ibu Harapkan Kamu Dapat Meniru Semangat Bukan Meniru Pemberontakan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Mau Mengacau Balaukan Ataupun Yang Mau Mengadu Domba Bangsa Indonesia Di Awal Kemerdekaan Kala Itu Tetap Semangat Jaga Jarat Dan Salam Sif Semangat Praternitas Sif 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 Sif